I don't care if you're here, or if you're not alone, I don't care, it's been too long, it's kinda like we didn't happen, the way that your lips move Halo guys, kembali lagi di channel Astadi Kulhak, dan hari ini kita bakal kembali lagi bermain PES 2020, Seville United Master League, ya dan ini adalah episode kedua ini, dan saya sudah juga membaca respon atau komentar teman-teman juga di episode pertama kemarin tepatnya 2 atau 3 hari yang lalu ya, oke jadi mohon maaf dulu kepada teman-teman semua yang udah nungguin series ini episode keduanya utamanya jadi mungkin untuk series ini bakal nggak tiap hari uploadnya karena emang sekarang Milan masih berjalan karena belum selesai nah pada saat nanti Milan selesai, kita bakal fokus disini, dan mungkin saya mainkan Seville United ini mungkin 2 hari sekali lah ya bergantung dari jadwal ini, apa namanya, jadwal Milan sendiri dengan series-series utama yang sedang berjalan ya yang itu ada 4 sih series utama yang berjalan seperti ini adalah Real Madrid Care Remote, MU, kemudian Dortmund, dan Milan Master League nah ini untuk Seville United akan menggantikan Milan Master League ntar posisinya kalau memang Milan udah selesai ya ini bentar lagi Milan selesai kok, jadi teman-teman bisa bersabar sedikit dulu ya untuk series yang satu ini dan iya selain karena emang lagi padat-padatnya jadwal di channel ini, saya juga membutuhkan waktu sedikit untuk apa ya, memulai series yang baru ini, mesti banyak belajar dulu kan mengenai Seville United sendiri dan komentar teman-teman kemarin itu luar biasa bagus banget kalian semua luar biasa sih komennya itu mengenai apa ya, Seville United bagus banget dan itu menjadi pengetahuan tambahan lagi untuk saya juga ya untuk membawa series ini ke arah yang lebih baik lagi dan sekarang kita langsung aja masuk di episode kedua ya nah ini disini mungkin kita bakal main satu pertandingan aja dulu tapi sebelum kita main satu pertandingan ini menghadapi Lechester City di laga Premier League pertama kita kita mesti atur formasi kita dulu di game plan ya, kita mesti lihat dulu nah disini tentunya sebagai keeper utama pastinya masih ada hander set dan saya bakal rencanain untuk permanenkan dia di Seville United ya kemudian disini teman-teman bilang juga kemarin ada banyak kita lumayan kebanyakan keeper ya ini ada berapa nih? 3, 4, 4 sama yang dari sana ya jadi mungkin di akhir musim nanti musim pertama itu kita bakal mulai menjual pemain ya dan untuk pemain-pemain yang ini yang udah tua ya istilahnya banyak banget juga dari kalian yang bilang bang pertahanin aja itu satu musim ya pemain-pemain yang udah tua jangan langsung dijual nanti di transfer Januari oke siap itu ide yang bagus juga sih sebenarnya karena agak aneh juga sih kalau misalnya kita langsung di awal musim transfer nanti Januari itu kita cuci gudang ya istilahnya tapi itu aneh juga kalau misalnya di awal kita langsung kayak gitu nah mungkin satu musim kita kasih kesempatan lah untuk melihat performa dari semua pemain kita ini dan banyak juga yang ngasih saran kemarin kalau bilang bang masalah pemain muda ini mending kita bikin sendiri lah istilahnya jangan beli pemain yang udah jadi ya jangan beli pemain yang udah jadi dan kita angkat sendiri pemain muda kita yang kita didik ya dari Uteam nah itu juga masuk akal ya sebenarnya karena mengingat Sevalu United ini bukan tim yang kaya raya bukan juga tim yang superior kemudian bisa membeli banyak pemain mahal enggak juga ya jadi memang pilihan-pilihan yang paling tepat menurut saya di awal ini kita mesti mengandalkan pemain-pemain murni dari Sevalu United ya nah disini formasinya banyak juga yang bilang bahwa ini pakai dua striker ya untuk formasinya Sevalu United sendiri dan sekarang kita pakai formasi yang standar ini 532 dan mungkin saya coba ganti dulu ya ini kita coba ganti formasinya di kita coba 4312 ya 4312 kita coba cari 43 nah ini 4312 ya oke 4312 apa cuma satu doang nih ah enggak cuma satu doang ya 4312 nah ini ini juga masih tetap menggunakan dua penyerang ya disini satu striker dan satu second striker ya nah ini mungkin informasi yang apa namanya yang awal untuk Sevalu United sendiri dan untuk ini ya kita bakal coba semua sini dulu nah ini Jagalka bakal masuk ya gantiin gantiin si Egan dulu karena saya lihat dulu berdasarkan oh entar-entar ini kayaknya kita mesti mencari ini ya pemain-pemain yang eh kita lihat dari overrating dulu dah ya si Basham aja kita ganti dengan eh ini Jagalka ya Nah ini Egan udah cocok sih Egan menurut saya karena ini beda berapa nih beda dua poin ya selisihnya untuk overrating dan untuk right back Freeman boleh kita ganti aja ini O'Connell sebenarnya center back ternyata ya untuk left back sendiri ini kita lihat dulu untuk left backnya sendiri si Seveld ini ada Robinson dengan overrating 71 nih baldok ini oke baldok lebih tinggi di right back ternyata ya kita masukin aja baldok nah ini umur masih 26 lumayan lah nah ini Freeman kita naikkan untuk sebagai backupannya baldok nah untuk posisi IMF nih IMF bentar-bentar kita selesaikan dulu di posisi bertahan dulu ya mulai dari keeper nih keeper dan Henderson pasti kemudian untuk pelapisnya Henderson si Ferrips ya bisa nih Ferrips ya oke Ferrips aja karena posisinya sekarang dia sama 70 70-an ya overratingnya dari Henderson jadi nggak jauh beda untuk lapis kedua kita kemudian right back tadi udah center back Jagalka juga udah ini ya ini Connell O'Connell sebenarnya bisa nih sebenarnya uh tinggi banget loh 9191 oke umur 25 tahun ya boleh nih kita coba coba dan untuk pemilihan Captain mungkin nanti kita bakal lihat rollnya dulu ya ada sih yang nyaranin Jagel kayak ini cuman kita bakal lihat dulu ntar nah udah pas kayaknya ya Robinson left back tapi untuk cadangan left back sendiri kita lihat dulu ini nggak ada lagi loh left back yang murni apakah bisa sih Fremen ini ya left back murni udah nggak ada ini Fremen mungkin bisa kali ya kita cek dulu tes Aduh turun banget 66 ya oke jadi kita kurang left back sih menurut saya karena ini ada sih bisa left back cuman turun banget jadi 60-an lebih Pak nah untuk eh pemain bertahan udah ya pemain bertahan udah kemudian DMF nih DMF basic ini kita lihat dulu naikkan dulu ya turunin aja si ntar si Fremen ini aja saya turunin Offsborne nah DMF mungkin yang paling cocok sih basic nih ini pemain dengan usia 27 tahun tingginya juga lumayan lah 180 ya standar lah untuk pemain-pemain liga Inggris nah Offsborne 74 ini Fremen dia LMF ya LMF kemudian AMF kita mungkin cuman Morrison doang nih oke satu ya oke Morrison kemudian untuk CMF udah pas sih kayaknya sih ntar kita ganti dulu coba ya karena biasanya dia bukan posisi CMF murni oke CMF dia ya kemudian si ini Lundstram ya Lundstram oke cek juga oke iya dia juga CMF dan saya bakal pasang si flag aja nih oke flag karena overwriting beda tipis ini ini bagus sih sebenernya karena melihat dari struktur pemain kita ini overwritingnya nggak jauh-jauh beda amat jadi kita ini ya kita apa namanya istilahnya nggak terlalu kebingungan untuk menentukan posisi backupannya karena nggak terlalu jauh beda overwritingnya tipis-tipis doang nih bedanya nah ini ada live flag ternyata ternyata kita punya ya satu tadi nggak kelihatan loh Stevens ya ini lebih kayaknya saya pasang sebagai squad inti aja Stevens karena ini pemain lumayan senior juga dan rolnya ini dia leader bisa jadi kaptennya sebenarnya ntar kita lihat Jagelka juga Jagelka juga leader nih oh 37 tahun pemain yang sangat senior ya oke ya Pak ini ini kita jadikan kapten aja ya karena dia istilahnya pemain yang senior banget disini dari segi usia yang Jagelka ini dan ntar kita cek dulu ya sebelum kita menjadikan kapten eh kita jadikan aja kapten dulu biar nggak kelupaan nanti nah ini dia kapten udah nah Steven tadi udah kan backupannya Robinson dengan overwriting 71 nah untuk MF tadi udah juga dan Striker nih sekarang kita bahas Striker ya oke ini mungkin saya ini mungkin saya jadikan CF aja dua-duanya ya nggak usah pakai second Striker nih nah ini lebih tinggi overwritingnya kalau kalau ini ya kalau apa istilahnya kalau DCF ya oke saya majuin dikit kemudian nah ini kita lihat ya CF kita banyakan nah tapi dengan rating tertinggi ini cuman C-Sharp doang sama si Burney ya Burney kemudian ada Mouset juga sama sih overwriting ini Robinson dan itu aja sih ya itu aja tapi nanti untuk penentuan lebih spesifiknya nanti misalnya untuk penentuan final itu kita bakal lihat dari performa ya kita bakal lihat performa yang jelapan kalau overwriting ini beda-beda tipis lah saya bakal kasih kesempatan dulu untuk yang udah emang ada di sini udah udah main ada di sini dengan dan ini 188 lumayan tinggi loh kaki kanan stronger footnya ini juga kaki kanan usia 33 tahun ya lumayan senior semua kemudian si Robinson ini kita lihat 24 ini 32 juga senior juga Clark 34 juga ya oke banyak banget teman-teman yang usia lanjut ya nanti bakal kita jual aja di setelah kita bermain satu musim kita kasih dia kesempatan dulu kita bakal lihat dulu dia mainnya kayak gimana tuh di tangan Roberto Carlos ya oke tangan legenda juga kan nah oh ntar belum ini ya masih ada nih kita pakai taktik ya taktiknya karena emm attacking instruction nya saya pakai short pass ya oke kemudian untuk attacking area nya kita center aja karena kita punya 2 striker kan kemudian emm kalau white mungkin lebih winger sih ya oke bisa dikoreksi ya kalau saya salah attacking file nya ini mungkin saya mau di tapi udah ini ya udah cocok nih sebenarnya untuk posisi counter attack ya counter attack kalau position game jangan dah counter attack aja kalau defensive defensive nya ini ntar kita coba naikkan sedikit ini defensive line nya kemudian pressure nya kita agresif ya oke kemudian white kontainment area nya oke udah bagus semua kemudian itu aja sih ya mungkin dan mungkin kita langsung coba ini untuk emm oh ntar kita cek dulu mengenai u-team kita ya aduh bukan u-team training jangan u-team training ini skill training dulu kita lihat oh udah ada yang dilatih ya kemarin aduh lupa saya lagi emm ntar kita cek dulu ini u-team nah ini dia u-team kita semua ya peman-peman muda yang oh nah ini nih yang saya bingungkan nih apakah kita ambil aja memang kayak ini harrington yang udah ada di seri sebelumnya AC Milan Master League yang udah kita jual bahkan dari AC Milan Bjerg juga ada yang sekarang masih ada di AC Milan Russo ini pastinya ini pemain yang berbakat menurut saya ini market value nya aja udah 2 jutaan tuh ini menurut kalian gimana kita ambil aja tapi ini nama-nama yang udah emm kita kenal tapi ya sebenernya dia pemain muda asli sih cuman ya udah pernah kita lihat gitu apalagi yang udah pernah nonton AC Milan Master League ataupun internnya si CJM ya CJM itu pasti udah lihat ini Russo tapi kalau kalian pengen emang ya dipakai aja yang ada kan walaupun udah pernah dilihat tapi ya karena dia ada di sini kita pakai aja mungkin ya texture-nya juga ini I'm the wall bisa jadi pemain kita nanti untuk right back ya nah itu mungkin bakal saya masukkan nanti ya di apa namanya ini Viner juga boleh nih 66 ya tapi ini belum ada tempat ya di apa namanya di squad utama jadi biarkan dulu dia di sini kita bina aja dulu untuk squad list kita biarkan dia berkembang di sini ini kita punya materi yang lumayan oke sih menurut saya dan udah ada nama-nama yang saya catat untuk menggantikan posisi-posisi pemain yang bisa dibilang udah tua nantinya ya setelah musim pertama selesai oke dan uh lawan kedua kita anyway Tottenham lho berat banget oke dan kita mungkin langsung main aja satu pertanyaan dulu untuk episode kedua ini kita bakal lihat ya saya value United oke kita next ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya agak apa ya penjelasan saya kurang mudah dipahami kurang ini ya mohon maaf sekali oke ini dia ya ini oke ada berita lagi dari Henderson dan ini anyway buat teman-teman yang tak kemarin bilang bang langsung aja jual ini bang anyway ini transfernya udah ditutup ya transfer window nya nanti untuk awal musim kita ini ditutup jadi nggak nggak bakal ada pembelian pemain nanti aja di oke player favorit yang kemarin saya pilih kan Dan Henderson mantep oke itu aja tadi untuk Dan Henderson dan kita next lagi nih Leicester ya siap-siap ini baru pertama kali loh saya main Pass Master League di Premier League ini selama PS 2020 ya kemarin kan di seri A baru satu series doang yang saya jalankan oke League Opener Chapter 1 udah ada cutscene oke ini first match nya first season nya dan first match nya si Roberto Carlos sebagai coach dari Seval United kita jawab aja ini di tengah ya will make the fans proud anyway untuk followers kita sendiri itu masih 300an ribu ya masih dikit banget oke ini dia kita bakal bermain di Premier League oke kita next oke pembukaan ya first match untuk Seval United is it ini Roberto Carlos lagi memberikan motivasi ya kepada anak asuf nya oke come on, come on, come on, come on boys semangat, semangat ini kita home kan oke kita home ya konami stadium lagi nama ininya nama apanya namanya lagi tuh stadium nya ah lama banget mau ngomong stadium aja susah cuy wah kita lihat kita lihat aja ini si flag lagi down ya ada road well tenang aja untuk posisi ntar dia CMF kan kenapa jadi oke 68 doang sih emang kalau si Fremen ini dijadiin ini, wah turun juga ya oke oke Robinson siapa lagi tuh yang udah nggak ada ya udah bagus semua nih O'Connell ini lagi on fire saya bakal mainkan ya gantiin Egan dulu yang kita prioritaskan pemain-pemain yang lagi fit banget dan untuk striker ini sama aja sih Clark Clark lebih tinggi ininya apa namanya panahnya dari pemain kita yang kita pasang sekarang nih cuman dari segi variety mereka jauh lebih unggul nih yang di atas ya oke ntar ntar kita turunkan dulu ini kemudian ini diturunkan juga pemain-pemain yang udah jelas nggak bakal main kemudian itu aja sih ya Fremen Mouset Lubinsen itu aja sih Clark kita turunkan aja ya kita masukkan sini Osborne kita kekurangan gelandang tentunya nanti kali aja ada yang mau diganti nanti di sisi tengah ya oke kita langsung gas ya Leicester City sendiri ini punya overwriting yang jelas jauh di atas kita lah ya mereka rata-rata 80-an nih ya overwritingnya dan let's go kita langsung kick off bapak pertama yes wuhh senang banget saya ini memulai series eh Seville United lagi semangat-semangatnya kita membuat series baru di PES oke apakah kita bisa memetik 3 poin pertama di match kita ini oke dan ini dia kita anggap aja ini markas dari Seville United ya di Konami Stadium oke sayang sekali nggak ada ini lagi oke merah dengan biru saya sengaja pasang bajunya si Leicester biar baju hopnya aja biar lebih ini apa istilahnya lebih jelas aja kelihatannya ya merah lawan biru kedua tim sekarang udah berjalan masuk ke lapangan oke sebentar lagi kita bakal melihat kick off bapak pertama ya antara Seville United versus Leicester City oke dan ini dia line up dari kita dari Seville United dan Henderson sebagai keeper tentunya kemudian oke mereka pakai satu striker tunggal ya si Ihe Ihe Anacho namanya oke Henderson yes dan ini dia kick off bapak pertama antara Seville United versus Leicester City come on The Blades ke Jagel kah basic kasih ke O'Connell kemudian Judwell Stevens balik ke Morrison langsung kasih ke Sharp wah pelanggaran ya kita lihat tadi apakah emang agak aneh sih ini pelanggarannya di PES 2020 ini agak membingungkan gitu ini saya nggak tahu apakah tadi kayaknya nggak nggak aduh jauh banget kita coba jauh empat ya nah dapet dong oke bird nice sekali lagi sekali lagi come on nice banget passingnya oh goal dong yes 1-0 di menit kelima ya McBurney pemain dengan nomor penggurung 9 ya wow kayak lumayan sih hehehe oke oke kita unggul 1-0 ya walaupun bisa dibilang overwriting dari Leicester City jauh lebih tinggi dibanding kita cuman ya balik lagi ya formasi taktik kemudian ya banyak hal dah yang menentukan ya mengapa sebuah team bisa menang padahal kalau dibilang skill dari tiap individual pemain itu lebih unggul lawannya ya daripada kita sendiri tapi itu gak menjadi faktor penentu-penentu amat memang itu menguntungkan pastinya punya pemain dengan ini dengan skill yang tinggi tapi nah tuh kan wih mantap banget kasih ke Norwich oke nice sharp wah bahaya banget basic ya basic ya baldog come on wih menang body dong waduh sorry sorry tadi tuh udah pemain kita mencoba merebut bola ini Didi sekarang waduh berbahaya 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 oke yang dibiarkan nice kasih ke Morrison oke Norwood coba kasih ke depan tuh ah sharp maksudnya tadi ya out dong oke nah posisi kita jauh lebih unggul ya 53% Norwich sekarang ah terlalu keras tadi sprintnya ya wah terjatuh dia lumayan keras tadi bentulannya Norrison yang masih ke burn oke mantap sekali lagi sekali lagi ke depan sharp oke sharp come on yes 2 goal wow mantap sih 2 kosong sekarang Untuk Sofels United Wow Kalian bisa lihat tadi Ini nggak salah sih Kita pakai short pass ya Bulapnya Empan-empan pendek Nah Tuh kan 2 kosong sekarang Kita unggul Lagi-lagi Ini ya Bernie tadi Berkontribusi Gol ini untuk Gol kedua kita Oke Waduh Out dong itu Wah Kesalahan tadi Basic Waduh Di shooting ya Oke Mudah saja bagi Dan Henderson ya Dan Henderson Come on Kasih saja ke Baldock ya Sisi kanan Norwich Kemal Risen Balik ke Rodewell ya Oke nice Bagus banget Bond Di shooting Di shooting Kaki-kiri tadi Nah Waduh Hampir aja Dicetak brace ya Ayo 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 Come on Come on Morgan Kasih ke Madison Oke Cheat wheel Norwood Oke Nah Wah Lebih dulu sih Si pemain dari Rechester tadi Oke Ayo ZPRS Kasih ke Depan langsung Berapa Kayaknya Oke Diblok ya Oke Rodewell Basic ya Balik lagi Come on Reason Come on Sharp Nah Wah Salah Hantar dia Wah Waduh Itu udah bisa Di shooting Sebenernya Tadi sama si Sharp Jadi kedua Striker kita ini Udah mencetak Masing-masing Satu gol Luar biasa Burnley Oke Oke Nice Oke Coba Coba crossing Tadi ya Tapi Sayang banget Basic Nah Waduh Sip Wah Gak pelenggaran dong Padahal Kalau Gak salah Tadi kakinya Kena kaki Tadi tuh Lebih dulu Kaki Kenanya Oke Nampaknya Ini Lechester City Masih belum Ini ya Belum Mengeluarkan Kemampuan Kemampuan Terbaiknya Kayaknya Ini dia Masih Oke Pride No wood Di sana Bersama Dengan Jagalka Oke Out Bolanya Dan udah Masuk ke Menit ke-47 Ternyata Bentar lagi Half time Ini Corner kick Untuk Di Chester City Di Chester City Jagalkan di sana Oke Burnie Oh Ayo dong Dan Henderson Nice Oke Santai-santai dulu Santai aja Ini udah selesai seharusnya Tuh Oke Itu dia Half time ya Untuk saat ini Kita unggul 2-0 Goal dari Burnie dan Sharp ya Dengan Position kita juga Unggul 3 shot Dan 3-3 nya on target Mantep Untuk Seville United Di 4 kandingan pertama Kita Nggak sia-sia ya Roberto Carlos Kita bilang tadi Di pada saat Sisi Press conference itu Dia bilang Akan membuat Fans kita Bangga Dengan permainan pertama Kita Aduh Ini Udah lumayan oke sih Menurut saya Menang 2-0 Aduh No 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 Berbahaya Dishooting dong Oh Dan Henderson Nice save ya Oke Tenang Tenang Lagi tenang lagi Seville United Kasih ke Basic Di belakang Ada Ah Lagi-lagi Salah passing Jagal ke disana Oke nice Sharp Balik ke Burnie Aduh Lumayan mulai terbiasa nih Pemain belakang dari Lechester City Dengan serangan-serangan kita Oh Itu mau langsung Di shot atau gimana Tadi Keras banget Oke Kasih ke sharp Sharp Astaga Pelanggaran ya Oke Pelanggaran Kita coba Passing aja Kali aja Terjadi goal lagi Seperti tadi Tuh kan Roadway Wah Tiang Wah Kena tiang dong Itu bagus ya Widih Sudutnya emang Sempit sih Cuman Itu kalau Di passing tadi Ketengah Itu bisa jadi Di ini Dipotong Sama pemain Belakang dari Lechester Jadi Yang satu-satunya Memang lakukan shooting Atau bisa jadi Umpan ini tadi Crossing ya Tapi Itu aja Sebenarnya Peluang kita Untuk goal Pada saat shooting Itu besar sih Sebenarnya Itu buktinya Kena tiang Hampir aja goal Hampir aja Kita mencetak Tiga goal dong Di pertandingan pertama Wah No, 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 no Fardy Oke Nice Burnie Aduh ke Sharp Sekali lagi Basic ya Oke Sharp Masih ke Stevens Oke Waduh Terlambat tadi ya Untuk Ini Astaga Lolos dong Bodi Di bodi aja Di bodi Cornell Norwich Baldock Lagi-lagi Ke Norwood Lagi Basic ya Oke Wah Si Lemans Oke Fardy Oh No Waduh Dan Henderson Nice ya Oke Dibuang aja Dapat Morrison Ya Sudah sering kehilangan bola sih Sharp ya Kita bakal ganti pemain nih Stevens Oke Connells Wow Dan Henderson Nice Safe dong Untuk Dan Henderson Masih ke Norwood Oke Morrison Come on Udah cukup kelelahan sih Morrison ya Kasih ke Sharp nih Sharp di syuting Wah Damn Terlalu ke atas tadi Tendangan dari Sharp Padahal posisinya Lumayan bebas Untuk melakukan tendangan tadi Tuh Wah Sayang sekali ya Nah Kita bakal Coba Ganti dulu Wow Si Rodwell Udah kehabisan Stimina cuy Ya Kita masukkan aja Osborne Kemudian Untuk Sharp Bakal saya ganti Dengan Mosset ya Dan Apa lagi nih Baldock mungkin Ya Baldock Dengan Freman ya Oke Substitution Sekarang Oke Tiga pemain sekaligus Kita ganti di menit ke 75 Hopefully Sedikit memberikan Perubahan ya Dan kita bisa menambah goal Tentunya Ini paling penting Semoga Tambah goal sih Kalau Nggak bisa tambah goal Ya paling nggak Kita menang dengan Angka 2-0 ya Clean sheet Jangan sampai ada goal terjadi Dari Leicester City Sekarang No 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 Freman Ayo Ayo Yah Oke nice Nah Mosset nih Penyerang baru kita Yang masuk Kita lihat ya Kasih ke sisi kiri Osborne juga Pemain baru juga nih Crossing mungkin Disana ada Wah Lengket loh Burnet tadi Yang mencoba melakukan Reading ya Sundulan Sudah menit 82 nih Yah Basic Kasih ke Morrison Sekarang Waduh udah ke Sini si Burn Tapi tenang aja Ada Mosset disana Mosset Ah Pelanggaran ya Kartu kah itu Nggak sih Ceram aja kayaknya Oke Oke Menurut Tenang bebas Aduh Saya lupa tadi Lihat skill Peman-peman yang ini Untuk tenang bebas Siapa aja yang bagus tuh Saya lupa tadi Langsung dishooting aja Nah Wah Out ya Di body dong Gray Oke Jagel Nah ini mantep nih Back ya Meskipun usianya udah Tua Tapi Basic Come on Wah Waduh Harusnya Beli shooting tadi Ini pada saat itu Wah Kenapa diumpan dong Offset lah Jadinya Oke Ada Basic Kasih kebun nih Ah Udah mulai Lampat banget gerakannya Nah Oke Waduh Gak bisa Nesanya minda banget Wah Udah nggak bisa gerak Itu Oke 91 ya Nah Nah Mosep Aduh Kurang akurat tadi Ya Kenapa jadi keindidi Ada Osborne Perahal di belakang Oke Dan itu dia Full time ya Sayang sekali Kita nggak bisa menambah goal Tapi ini adalah Hasil yang Lumayan memuaskan sih Untuk saya Apalagi Ini Laga pertama kita Di Premier League Dan lawan kita Bukan lawan yang lemah juga Kan di Chester City nih Dan kita berhasil menang 2-0 Tanpa ada goal Balasan sekalipun Oke Jadi kita bakal Cek dulu Untuk Positionnya sendiri ini Kita Masih tetap Lebih unggul ya 52% Kemudian Le Chester City 48% Kemudian kita punya Shot on target Lumayan banyak ya 4 Tapi dari 7 shot Dan Le Chester juga punya 3 shot on target ya Beda tipis sih Gb Sharp yang dapat rating tertinggi 75% 7,5% maksudnya Dan Ya ini dia Match pertama kita Di Premier League Dan Di sini kita menang Dan United Manchester United menang juga 3-0 atas Norwich Kemudian Watford Jawa imbang ya Dengan Everton Dua sama Tottenham menang tipis 1-0 Kemudian West Ham Imbang dengan Southampton Liverpool Liverpool Limbang Ditahan imbang Sama Aslan Villa Chelsea menang 2-0 ya Atas Necastle City menang 1-0 Atas Arsenal Oke Arsenal Sayang banget Kalah dia Nah sekarang Kita baru di posisi kedua dong Di standing match Untuk saat ini Sementara aja dong Ini kalau sampai kita Ada di posisi kayak gini Sampai di akhir musim Apalagi Misalnya juara Pernah balik Di musim pertama Wow Itu luar biasa banget sih Liverpool di posisi ke-10 Oke Oke Kita lihat dulu ya Untuk Match selanjutnya Ini berat nih Oke Udah ada pengumuman Europe Best Player Announcement Siapa nih yang menang Oh Cristiano Ronaldo Memenangkan Europe Best Player Award Oke Oke ada Carson lagi Chapter 2 Dan ini match yang sangat besar Si Tottenham ya Kalau nggak salah Oke nampak sibuk banget Si Sport Director Oke opening victory for Cevall United Ya Tottenham kan Wah kita UE nih Kita main di Rose Park Stadium Dan Cristiano Ronaldo Oke Memenangkan ini ya Luar biasa Ronaldo Oke jadi itu dia aja mungkin ya Untuk episode kali ini Memang satu pertandingan dulu aja Karena diselingi dengan pembahasan Tadi juga di awal Yang mengenai Formasinya Cevall United Dan Ya sekali lagi Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah menonton Dari awal sampai habis Dan sampai bertemu di episode Selanjutnya U Liar Nervasi Sub indo by broth3rmax Dan Sub indo by broth3rmax S ADivity Sub indo by broth3rmax Pidm Terima kasih.